hai oke halo semuanya guys kembali lagi di channel RGC ID lagi bro dengan saya Robby ya di video kali ini gue bakal ngasih tahu tutorial grinding di game Need for Speed Unbound buat kalian yang sudah punya gamenya di PC Xbox atau PS5 kalian bisa ikuti tutorial ini grinding duit di NFS Unbound karena disini ada beberapa glitch yang menarik dan ini juga glitch ini berfungsi untuk main mode online juga ya karena di NFS Unbound itu online sama story mode terpisah tapi ini bisa berpengaruh di versi online gitu jadi duit di versi online bisa nambah dengan cara yang kalian bisa ikuti tutorial di video ini Oke pertama kita langsung saja ke NFS Unbound ya dan disini kalian masuk ke story mode dan sih gua kasih tahu caranya sih harus nyelesaikan misi terakhir ya atau week terakhir dari jadwal NFS Unbound nya gitu karena disini kan kayak ada jadwalnya gitu kan story modenya nah di bagian race terakhir yang kita dapat bonus duit dan mobil di situ glitch nya di semua event terakhirnya ada glitch nya semua nah contoh nih ya di bagian sini kan gue udah mulai di di bagian apa ya jadwal week yang ketiga nih di week yang kedua juga gue udah selesai juga sih Bro di kualifikasi yang aplus dapat mobilnya nah ini juga gue grinding disini kliknya juga berfungsi pokoknya semua week kayaknya berfungsi semua sih karena gue udah coba di week 2 sampai week 3 ini berfungsi glitch nya tapi ini lumayan cukup cukup ekstra sih untuk mendapatkan duitnya karena harus balapan terus-menerus di bagian balapan terakhir kualifikasi ini bro yang di week 3 terakhir atau di week 2 terakhir pokoknya ini grindingnya caranya kalian harus ke ini selesaiin semua pokoknya di week-week terakhir ini di balapan yang kayak gini nih yang di kualifikasi mode balapannya bro di sini glitch nya ya di sini gue bakal kasih tahu waktu itu otw dulu ke tempat balapan tersebut jadi pas momen-momen dengan race kualifikasi kalian coba tutorial ini agar bisa grinding dan contohnya duit gue sampai 4 juta dolar itu dapat dari glitch tutorial ini dan ini berfungsi di online juga gue bakal kasih tahu ya oke kita bakal otw dulu ke balapannya oke di balapan kualifikasi ini saran gue sih kalian harus menggunakan difficulty Oh ya gue belum ngasih tahu difficulty lagi nah saran gue sekalian untuk selesaiin glitch ini pakai setting dulu ya kalau difficulty difficulty paling gampang sih relax set ya atau yang paling gampang lah gitu kalian setting dulu ke bagian sebelum mulai race ya di game setting untuk ubah ke difficulty paling gampang dulu di event ini karena kita bisa menggunakan glitch grinding duit ini enggak habis-habis gitu kalian mau balapan dan berkali-kali pun di event ini bisa dengan tutorial ini Oke saya langsung ke event aja dan harus membutuhkan duit 100.000 ya kalau di week 3 kalau di week 2 kalau nggak salah cuma 50.000 gitu dan semakin tiernya tinggi semakin gede sih bayaran untuk balapan week terakhirnya Nah di sini gua bakal pakai mobil Ferrari untuk balapannya bayarnya 100.000 Oke kita selesaiin dulu balapannya karena kita di sini ada tiga race ya Nah nanti kita bakal lewat mobil ini setelah kelar balapan tiga race nanti gua kasih tahu please nya di selesai race ya Oke kita bakal balapan dulu Oke tiga race udah kelar semua balapannya dan disini glitch saya kalian harus ikuti tutorial ini agar di sini berhasil karena ini tutorial tutorial ini enak banget buat kalian yang baru pertama kali main tapi kalau yang udah tamat kayaknya susah sih harus new game lagi gitu nah pas kita udah dapetin duit 200 dollar plus mobil Nissan GTR atau kalau di week 2 kalau asal dapatnya Ford ya karena ini week 3 dapatnya mobil ini di week pertama juga bisa ya sih jadi buat kalian yang belum tamat sih terus noron video ini beruntung banget loh karena bisa di lebih rending nah kalian pas klik continue kan disini ada cutscene nih setiap ngelesain week yang terakhir naik itu balapan eliminasi dan dapat mobil di bayar sini kalian langsung close aja gamenya pas cutscene kalian close game dan listnya berhasil jadi seperti itu kalian masuk lagi kalian bakal dapat mobil tadi plus 200 dollar udah masuk ke profil kalian dan di online mode juga dapat mobil tersebut Hai dan balapan tadi itu masih ada bro jadi balapannya tetep ada dan sampai kapanpun kalau kalian lakukan terus-menerus balapan atau book tersebut nanti bakal bisa dapat mobil Nissan GTR tadi itu banyak banget plus duit 200 dollar terus jadi cuma tiga balapan doang dapat 200 dollar plus mobil nissan GTR nah kita ke story lagi nih kita cek jadi tutorial booknya seperti itu kalau kalian pengen coba kalian bisa coba di PC Xbox dan PS5 tapi untuk saat ini tutorial ini masih berfungsi entah mungkin kedepannya nanti bakal ada update gua kagak tahu tapi untuk sampai sekarang sih belum ada nanti ya abetuh gue gue 4.500 ya kalau tadi 4.300.000 jadi udah masuk tapi balapannya masih bisa dimulai lagi gitu bro dan mobilnya udah masuk ini bro di bagian WM sel nah mobilnya udah masuk jadi kalian bisa jual gue udah dapet sekitar 10 kali apa baru 8 kali itu balapan di radio Oh ya di bagian sel 2 R1 nah disini nih nah ini mobil Nissan GTR nya disini yang belum gue jual ada empat ya tuh ada empat jadi udah total balapan gua udah empat kali tapi udah sekitar 8 kalian gue balapan dan mobilnya udah gue jual semua jadi setiap balapan dapat 200 plus mobil harga Rp60.000 jadi total ya 260.000 dikali sepuluh kali 200 kali sepuluh dapet dua juta kalau sepuluh kali rest tadi plus 60 kali 10 ya 600.000 2.600 sepuluh kali rest jadi Grandinnya lumayan banget duitnya buat kalian yang pengen coba Grandin duit banyak itu nah ini bisa dijual mobilnya sel dan ini berfungsi untuk online mod juga ya nanti gue bakal coba ke online mod ini mobil Nissan ininya bakal masuk ke online mod gue bakal cek dapet berapa dan totalnya sama aja sih mobilnya nih kita sisain satu aja mobilnya jangan dijual semua nah jadi seperti itu nah duit gua ada 4.700.000 sekarang jadi seperti itu oke kalau kalian pengen beli mobil silahkan dan upgrade-upgrade juga ya silahkan ya Oke kita bakal coba beralih ke online mod ya ini online mod juga berpengaruh di tutorial tersebut jadi story mode sama online mod juga bisa gitu dan ya lumayan support kerennya tapi kalau kalian yang sudah tamat kayaknya buat nyobain trik ini ya susah ya karena udah kelar semua gitu tinggal balapan biasa nah ini online mod di bagian ride buy and sell pcr1 di bagian sel nah ini mobilnya juga di sini ngeganda juga tuh ada banyak satu berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh ini udah gue jual satu sih lapan total mobil juga ada 500 dolar tapi kalau di sini duitnya kagak nambah ya karena ini emang duitnya pure dari jual mobil doang sih kalau online dan sama balapan mode biasa tapi kalau di story mode dapat dari week tadi 200.000 plus mobil kalau ini mah dapetnya dari mobil jadi jualin aja semua coba kena jualin jual satu lapan kali ya lapan lapan kali 60 ya lumayan sih dapetnya bro kita jualin semua itu dua tiga empat ada empat lagi tiga lagi jadi sisain satu mobil aja gitu buat koleksi atau buat di upgrade sisanya jual semua karena enggak rugi juga adalah peraturan 76.000 Oke seperti itu aja caranya ya buat kalian yang pengen coba silahkan grinding online mode sama story mode gitu karena mobil online gue juga belum pernah balapan sama sekali tapi juga udah segini dan ini mobil Nissan gue yang udah dimodif sampai S plus tadi duit gue sih ada sekitar satu juta lebih duit onlinenya karena dapat trending dari mode story tapi sekarang udah turun karena udah upgrade sampai level S plus mobilnya jadi sekian aja tutorialnya thank you semuanya yang sudah nonton sampai akhir video ini selesai jangan lupa untuk bantu like and subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang lagi kedepannya dan jangan lupa untuk bantu sharenya juga ya video ini agar bisa dijangkau oleh orang yang banyak dan jangan sampai keburu tutorial ini di fix sama iya gitu Oke saya Robby dan saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye semuanya guys thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati